Kedatangan tim kuasa hukum anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar ini untuk mengklarifikasi kepada penyidik terkait kepastian status tersangka dari Fahmi Zulfikar. Sunan Kalijaga selaku anggota tim kuasa hukum Zulfikar mengatakan apabila Fahmi Zulfikar memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum dengan menyiapkan dokumen untuk meringankan kliennya tersebut. Yang menambahkan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat penetapan atau panggilan sebagai tersangka dari Bares Krim Polri. Ini kami selaku tim kuasa hukum dari Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang menurut pemberitaan telah ditetapkan sebagai tersangka, yang dimana untuk menghindari kesimpang siuran pemberitaan, setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami ingin mengklarifikasi dan ingin menanyakan satu kepastian tentang status tersangka dari Bares Krim Polri. Menurut tim kuasa hukum lainnya, Ilal Ferhard, penetapan sebagai tersangka kepada Fahmi Zulfikar penuh nuansa politis yang dipaksakan, sehingga berujung pada penetapan tersangka kepada kliennya. Untuk itu pihaknya mendatangi Bares Krim Polri untuk meminta kejelasan terkait penetapan tersangka kliennya tersebut. Sebelumnya pada Agustus 2015 lalu, penyidik Direkturat Tipikor telah menyerahkan tersangka Alek Usman dan berang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setelah berkas dinyatakan lengkap. Dalam kasus ini, Aleks ditetapkan tersangka karena diduga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK di suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Adapun Zainal memiliki peran yang sama dengan Aleks di suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Penyidik menjerat keduanya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan.